Eh, buruan subscribe dari sekarang! Kalau enggak aku jual nih anggota keluarga! Eh, cerita horror yuk ya! Dih, ngapa random banget pengen cerita horror, woy? Abis ngaca ya? Kagak orang cuma iseng aja itu ngitungu macu adrenalin tengah malah! Halo, selalu tuh cerita horror! Siapa tau nanti kita gak bisa tidur tuh sakit mata! Dan boom! Terpikas alasan izin sakit gak masuk sekolah! Wih! Ih, pinter dah Mahmud! Yaudah siapa yang duluan mau cerita horror nih? Pada suatu malam... Cutie! Hadir, Pak! Kamu mau cerita horror ya, Cutie? Mau rakit PC! Ya, iyalah mau cerita horror! Kurang mistis apa coba Cutie nih? Wuh, iya pake nanya lupa hitam! Buru Cutie, silahkan lanjut ceritanya! Oke, pada suatu malam tepat jam 12 teng-teng, Cutie terbangun dari tidur karena perasaanku gak enak. Lalu pas Cutie tengok tempat tidur kucingku, Kety, ternyata Kety gak ada di situ. Ih, sampah! Cerita apaan itu? Pake LTE, lima persepulah! Eh Nora, jangan gitu woy! Kita kan belum denger sampe abis! Eh, tapi 3 persepulah kurang seram! Iya, minus 1 persepuluh. Lanjut, Cutie. Oke, lanjut. Cutie pun membuka pintu kamar, kemudian pergi ke ruang tamu untuk mengecek dan mencari kucingku. Duh, dimana ya, Kety? Hati Cutie pun berdenyit. Nah, ini nih 7 persepuluh udah mulai tegang nih. Apaan masih 3 persepuluh? Ceritanya jiplakon juring! 2 persepuluh! Eh, aku minus 1 persepuluh deh. Bener-bener datar. Lanjut. Nah, setapak demi setapak kaki kecil, Cutie berjalan. Takut dan gelisah hati pun jadi satu. Hingga di seperempat jalan, Cutie berhenti karena mendengar suara. Suara setan! Pasti! Bener! Ya, Kety? Kan banget, Cintanya! Suara setan! Hei, gue guntingnya mulut lo pada lama-lama. Cutie lagi cerita di putong-putong mulut perasaan. Ketau ya orang ini suaranya bukan suara setan, tapi horror banget! Horror banget! Suaranya horror banget! Suaranya horror banget! Gendut kepo! Emang itu pasti alurnya? Ketemu suara setan malam-malam kan? Bukan suara setan! Tapi ini horror banget suaranya! Makanya dengerin dulu! Ya, dengerin dulu! Setapak demi setapak kaki kecil Cutie berjalan. Takut dan gelisah hati pun jadi satu. Hingga di seperempat jalan, Cutie berhenti karena mendengar suara. Anjir, serem banget. Tengah malam harus bersihin bekasnya pasti. Iya, sepuluh per sepuluh. Sepuluh per sepuluh. Sepuluh per sepuluh.